Pilihan materi berikutnya adalah pilihan materi ketiga, yaitu storyboard. Konsep pembeda. Storyboard digunakan untuk linier multimedia. Vlog chart view digunakan untuk multimedia interaktif dan multimedia yang menggunakan banyak percabangan. Pengertian Menurut Halas, John, dan Roger Manufel, storyboard merupakan rangkaian gambar manual yang dibuat secara keseluruhan sehingga menggambarkan suatu cerita. Ini adalah salah satu contoh storyboard. Dari storyboard ini kita dapat memaknai cerita yang diberikan. Pengertian menurut pakar lain, yaitu menurut Luther, Arts, storyboard merupakan deskripsi dari setiap scan yang menggambarkan secara jelas komponen multimedia serta perilakunya. Penjelasan dapat menggunakan simbol maupun teks. Ini salah satu contoh. Dari scan 1 itu terlihat komponennya apakah itu teks, grafik, image, animasi, ataupun suara. Manfaat Menurut Halas, John, dan Roger Manufel, penggunaan storyboard bermanfaat bagi pembuat multimedia, pemilik multimedia, dan sponsor. Bagi pengembang dan pemilik, multimedia merupakan visual test yang pertama-tama dari gagasan di mana secara keseluruhan dapat dilihat apa yang akan disajikan. Yang ketiga, bagi staff pembuat multimedia, storyboard merupakan pedoman dari aliran pekerjaan yang harus dilakukan. Keempat, bagi sponsor, storyboard merupakan gambaran suatu multimedia yang diharapkan akan diproduksi. Contoh storyboard Ini adalah contoh storyboard Format storyboard-nya seperti ini, ada nama, nama program yang akan kita buat, halaman berapa sampai halaman berapa, dari siapa dan ditujukan untuk siapa, sedangkan date diisi dengan tanggal berapa kita membuat. Sedangkan pada bagian isi, yang berupa persegi ini akan diisi dengan gambar apa yang kita inginkan, action-nya apa, audio-nya apa, komen-nya apa. Jadi pada segmen ini, hal-hal apa saja yang ditampilkan. Ini bentuk karya dari salah satu mahasiswa tentang storyboard. Ini storyboard-nya, nama produknya Sariwangi. Di sini, di sini menggunakan format 3 kolom, visual, sketsa, audio. Di visual, diisi dengan kata-kata yang menjelaskan gambar, seperti Terlihat seseorang sedang sibuk bekerja di depan komputer. Sedangkan pada sketsanya, muncul gambar apa yang kita inginkan. Di audio, announcer, apa yang audio diputar. Sedangkan pada kolom audio, announcer, diisi dengan apa, musik yang kita pilih, dan efeknya apa. Begitu seterusnya. Setelah memahami apakah itu storyboard, tugas ketiga adalah Tentukan materi yang akan Anda rancang sesuai dengan pilihan Anda.